Halo, kamu mau punya pinggang yang sehat? Ingat, untuk menjaga pinggang kita, kita perlu melatih dan memperkuat otot-otot di sekitar pinggang, termasuk otot punggung dan pinggang itu sendiri. Nah, sekarang kita latihan total body yuk. Tidak ada flexion, jadi cukup aman buat pinggang kamu. Kita langsung mulai. Kita mulai di posisi duduk di matras seperti ini. Kakimu di diamond position, telapak kakinya rapat, lututnya terbuka keluar. Tangan di samping, kita mulai dengan side stretch. Inhale. Exhale, kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Sadari pundak dan dada kamu, tidak melengkung, tapi terbuka ke arah depan. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. And exhale. Inhale. Rasakan ketika kamu stretch ke sebelah kiri, pinggang dan punggung bagian kanan kamu yang memanjang. Dan exhale, kembali ke tengah. Inhale. Sekarang kita akan tambah rotasi. Exhale. Bayangkan kamu memutar dadamu ke arah lutut. Inhale. Kembali ke tengah. Dan exhale. Saya tilt ke sebelah kanan, putar dadam ke arah lutut. Tidak ada yang rounding, semuanya tetap lurus, tegak. Inhale. Exhale. Inhale. Jaga kedua sitting bone kamu tetap ada di atas matras. Putar. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Kedua sitting bone tetap ada di atas matras. Bunda kamu tetap jauh dari telinga. Sekarang kita ke mermaid position. Kaki kiri saya terlipat keluar, kaki kanan saya terlipat ke belakang. Tangan di T position. Jangan kunci elbow kamu. Soften the elbows. Relax. Sikunya. Jangan dikunci. Jangan tegang. Kita tilt ke sebelah kiri. Inhale. Exhale. Rotasi. Taruh kedua tanganmu di atas matras. Dadanya ada di tengah-tengah di antara tangan. Inhale. And exhale. Duduk tegak. Coba letakkan lagi sitting bone kamu di atas matras. Dua-duanya. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Dua kali lagi ke sisi yang sama. Inhale. Putar dadamu. Bawa tangannya. Menghadap ke matras. Dada ada di tengah di antara kedua tangan. Panjangkan tailbone ke belakang. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan stay di sini sebentar. Majukan sedikit tanganmu. Perlahan-lahan. Keduanya. Lalu dadamu perlahan-lahan turun ke arah matras. Tetap pertahankan dada di tengah. Di antara kedua tangan. Rasakan stretch di sisi sebelah kanan. Saya berputar ke sisi kiri. Saya merasakan stress di sisi sebelah kanan. Satu kali nafas lagi. Inhale. Exhale. Perlahan-lahan. Dekatkan lagi kedua tanganmu. Kembali ke posisi semula. Inhale. Putar kembali ke depan. Exhale. Duduk tegak lagi. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kanan saya terlipat di depan. Kaki kiri saya ke belakang. Tangan ke T position. Relax sikunya. Inhale. Exhale. Panjangkan tailbone ke belakang. Inhale. And exhale. Inhale tilt. Exhale. Waktu kamu melakukan rotasi, mungkin ada satu sisi yang lebih sulit. Jangan dipaksa. Kenali saja sisimu yang lebih sulit. Inhale. Dan terus bergerak. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Panjangkan tailbone kamu sedikit kalau bisa. Dadamu bawa ke depan sedikit. Exhale. Kembali ke tengah. Duduk tegak lagi. Cari sitting bone-nya di atas matras. Inhale. Tilt. And exhale. Putar. Kita stay di sini sebentar. Luruskan tanganmu. Majukan ke depan. Sedikit-sedikit. Dadamu mendekat ke arah matras. Saya rotasi ke sebelah kanan. Jadi saya merasakan stretch memanjang di sisi kiri saya. Inhale. Tunduk sedikit. Chin down. Sehingga lehermu panjang. And exhale. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Perlahan-lahan. Dekatkan tanganmu lagi. Ke posisi semula. Panjangkan lagi tailbone. Inhale. Putar kembali ke depan. Exhale. Duduk tegak kembali. Oke. Sekarang. Saya akan duduk menyamping. Tekuk kedua kaki. Paralel. Tidak lebih lebar dari pinggul. Kedua lututmu paralel dengan kaki. Tangan lurus ke depan. Sekali lagi. Elbow-nya atau sikunya relax. Jangan dikunci. Kita akan hinging ke belakang. Inhale. Exhale. Ketika kamu hinging. Bayangkan seperti pintu. Exhale pintu kamu ada di hip joint kamu. Atau ada di pinggul. Jadi inhale. Buka pinggul bagian depanmu. Exhale. Ingat. Perut bawahmu tetap masuk. Inhale. Perutnya engage. Abdominalnya aktif. And exhale. Inhale. And exhale. Abangkan seperti kamu mendorong ke belakang dengan lower back kamu atau pinggang bagian belakang bukan dengan upper back sehingga kamu tidak arching. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Rasakan apakah setiap kali kamu bisa tilt semakin jauh. And then exhale. And exhale. Last one. Inhale. Kita stay di sini. Taruh tanganmu di belakang. Lebih lebar dari bahu. Sedikit di belakang bahu. Kamu boleh tarik kakimu sedikit mendekati bokong. Kita akan melakukan leg lift di posisi ini. Bayangkan seperti kamu mendorong dadamu ke depan tinggi dengan kedua tangan. Buka dadanya. Usahakan lehermu tetap relax. Tidak maju ke depan seperti ini. Relax mengikuti spine kamu atau punggung. Kita mulai dengan kaki kiri. Inhale. Angkat. Exhale. Oke. Saya ulang lagi nafasnya. Inhale. Turun. Exhale. Naik. Inhale. Down. Exhale. Up. Down. Exhale. Up. Inhale. Down. Exhale. Up. And then down. Exhale. Up. Sekali lagi terakhir. Inhale. Down. Exhale. Up. Kaki kirimu turun. Kita ganti kaki kanan. Inhale. Exhale. Bawa kaki kananmu naik. Tetap tegakkan dada. Inhale. Down. Exhale. Down. Down. And up. Inhale. Down. Exhale. Up. Inhale. Ujung jari kakimu menyentuh matras. Exhale. Up. Inhale. Down. Exhale. Up. Dua lagi. Down. Exhale. Up. And inhale. Down. Exhale. Up. Up. Turunkan kakimu. Perlahan-lahan. Lepas tanganmu ke depan. And exhale. Kembali ke posisi duduk. Oke. Kita akan ulang lagi ya. Dengan gerakan yang lain. Tangan ke depan. Aktifkan abdominals kamu. Upper backmu tegak tinggi ke atas ke langit-langit. Elbownya relax. Inhale. Letakkan lagi tanganmu di belakang. Sekarang, saya angkat kaki kiri. Saya lepaskan tangan kanan. Saya lepaskan tangan kiri. Saya angkat kaki kanan. Kedua kaki dulu turun. Kedua tanganmu turun. Oke. Tidak ada yang berubah. Dari posisi punggung kamu. Kamu hanya mengangkat kaki. Dan melepaskan tangan. Tahan di perut. Abdominalsnya aktif. Inhale. Exhale. Inhale. Perlahan-lahan. Exhale. Turunkan kedua kakimu. Kembalikan lagi tangan. Oke. Kita lakukan sekali lagi. Inhale. And exhale. Saya mulai dengan kaki kiri dan tangan kanan. Inhale. Dan exhale. Kita akan stay di sini. Tahan sebentar. Perlahan-lahan bawa tanganmu naik ke atas. Tegakkan punggungmu. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Return. Tangan ke depan. Bawa badanmu ke depan. Oke. Luruskan kedua kakimu. Tangan di belakang kepala. Jangan di interlace seperti ini. Cukup dengan mengaitkan ujung-ujung jari. Halus saja. Supaya kepalamu tidak tertarik oleh tangan. Dan kamu bisa menegakkan badan ke atas. Inhale. Spine twist. Exhale. Twist ke arah saya. Double breath. Inhale. 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 Satu kali terakhir. Turunkan tanganmu. Buka kedua kakimu. Kembali ke diamond position. Bawa tanganmu ke depan. Sekarang kita akan hinging tapi ke arah depan. Inhale. Exhale. Hinging ke arah depan. Jadi kedua pinggul kamu seperti menutup ke arah depan. Bawa dadamu ke arah kaki. And then inhale. Exhale. Kembali ke belakang. Tarik nafas. Inhale. Buka ribcage kamu. Exhale. Hinging ke depan. Seperti pintu terbuka dan menutup dari engselnya. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Bayangkan seperti kamu menyender di belakang dari pinggang bawah sampai ke kepala. Inhale. Exhale. Dan pinggang bawah sampai kepala kamu meninggalkan senderan itu ke depan. Hinging dada ke arah kaki. Inhale. And exhale. Inhale. Tarik nafas. Buka ribcage-nya. Exhale. Hinging ke depan. Stay di sini. Dalam posisi diagonal. Punggung kamu tetap tegak, panjang. Bawa tangan kamu ke samping telinga. Pundakmu tetap menjauh dari telinga. Dan kita putar sedikit. Rotate dari pinggang. Sekarang dada saya menghadap ke kaki kiri. And exhale. Tarik nafas. Exhale. Kembali ke atas. Duduk tegak lagi. Tanganmu tetap di atas sini. Inhale. And exhale. Hinging ke depan. Saya akan putar ke sebelah kanan. And then exhale. Tarik nafas. And exhale. Kita lakukan satu kali lagi setiap sisi. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Hinging ke depan. Inhale. Rotasi ke kiri. Exhale. Kembali ke tengah. Tarik nafas. Exhale. Kembali duduk tegak. Satu kali terakhir untuk rotasi ke kanan. Inhale. Exhale. Dari pinggang. Putar ke kanan. Exhale. Kembali ke tengah. Tarik nafas. Exhale. Kembali duduk tegak. Turunkan tanganmu. Oke. Sekarang kita lie down di atas matras. Posisi supine. Kita akan mulai dengan knees drop. Buka kedua tanganmu. Ke T position. Buka kakimu lebih lebar dari hips. Saya akan mulai dari ke sisi kiri. Inhale. Drop kedua lutut kamu ke sisi kiri. Exhale. Bawa kembali ke tengah. Inhale. Saya drop ke sisi kanan. Saya merasakan sisi kiri saya sampai ke punggung belakang seperti memanjang. And then exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Putar dari pinggang. Drop. Rotasinya dari pinggang. Dan ribcage kamu usahakan tetap menghadap ke langit-langit. And then exhale. Inhale. Exhale. And then inhale. And exhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. 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 And exhale. And then inhale. And exhale. Oke. Kembalikan ke posisi kaki paralel. Tanganmu di samping. Kita akan melakukan hip opening. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Fokus pada hip bone kamu. Kedua tulang pinggulmu ini harus tetap menghadap ke atas. Inhale. Jangan sampai ke bawah sama kaki yang sedang terbuka. And then exhale. Kembalikan ke tengah. Inhale. Kaki kanan. And then exhale. Bayangkan seperti kedua hip bone ini. Kamu gunakan abdominals dan kamu tarik kedua hip bone kamu ke tengah. Dan kedua hip bone tetap ada di tengah. Inhale. And exhale. Inhale. Pakai otot pinggul bagian luar untuk membuka kaki dan paha dalam untuk menutup kaki. Inhale. Pinggul luar, paha dalam. Inhale. Exhale. Inhale. Pinggul luar, paha dalam. Inhale. Ketika kaki kanan saya membuka, saya menstabilkan kaki kiri saya. Dia tetap ada di posisi semula. Exhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Exhale. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang kita akan tambahkan dengan leg extension. Kakimu lurus. Inhale. Luruskan kakimu. Pakai paha dalam, putar ke tengah. Kembali ke posisi semula. Stabilkan paha kanan. Inhale. Inhale. Inhale, buka. Rasakan pinggul kanan kamu bagian belakang tetap grounded atau menempel di atas matras. Luruskan. Exhale, tutup. Tarik kembali. Inhale, buka. Lurus. Exhale, tutup. Tarik kembali. Satu kali terakhir. Inhale, buka. Hip bone kamu tetap kamu tarik ke tengah. Exhale, tutup. Tarik kembali. Sekarang kita reverse. Inhale, buka. Tarik. Exhale, tutup. Inhale. Tarik. Exhale, tutup. Satu kali terakhir. Oke, sekarang ganti kaki. Kaki kanan kita mulai dengan buka. Kedua hip bone tetap kamu bawa ke tengah. Inhale. Pinggul luar. Paha dalam. Inhale. Inhale. Satu lagi. Sekarang kita ganti. Inhale, tarik nafas. Exhale, lurus. Buka keluar. Tarik. Paha dalam. Kembalikan ke tengah. Inhale, open. Lurus. Buka keluar. Tarik kembali. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Oke, sekarang kita akan melakukan bottom lift. Bawa sedikit heels kamu mendekat ke arah bokong. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Tarik masuk perut bawah kamu. Bawa naik ke atas, mengarah ke arah dada. Bawa tailbone-nya. Lipat tailbone-nya. Pelvisnya curling. Langsung dorong hip kamu ke arah atas. Inhale. Exhale. Turunkan hips. Tailbone masih curling masuk ke dalam. Sekarang panjangkan tailbone. And exhale. Tarik masuk tailbone. Pakai perut. Dorong hips-nya ke atas. Bayangkan kamu tetap menarik masuk tailbone dengan perut kamu. Inhale. Exhale. Turunkan hips. Panjangkan tailbone. Inhale. Exhale. Pelvisnya curl. Naikkan hips kamu. Dorong pakai hamstring dan pantat. Inhale. And exhale. Turunkan hips. Panjangkan tailbone. And exhale. Pelvisnya curl. Hips up. Tarik masuk terus tailbone kamu. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Bawa naik ke atas. Tarik masuk terus tailbone kamu. Inhale. And exhale. Tailbone panjang. Oke. Buka tanganmu ke T-position. Satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Knees together. Bayangkan seperti kamu sedang menahan sesuatu di antara kedua inner thigh kamu. Jangan jauhkan lututmu. Tetap lututnya menempel satu sama lain. Kakinya point. Inhale. Twist ke arah saya. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Twist. Exhale. Inhale. Rotasi dari pinggang. Exhale. Kita mulai dari pinggang. Pinggul. Kaki. Inhale. Kembali ke tengah. Pinggang. Pinggul. Kaki. Inhale. And exhale. Inhale. Twist. And exhale. And inhale. Twist. Pinggang. Pinggul. Kaki. Urutan yang sama ketika kembali ke tengah. And inhale. Exhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Exhale. And inhale. Exhale. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Berbaring menyamping. Tangan bawahmu dilipat. Sanggah kepalamu dengan tangan yang bawah. Tekuk kakinya. Lututnya kira-kira ada di bagian depan matras. Kamu berbaring tepat di tengah matras. Sekarang. Periksa bagian bawahmu. Harus ada sedikit celah di pinggang bagian bawah. Oke. Tangan di depan. Inhale. Circle tangan kamu. Buka dadanya. Ke belakang. And then exhale. Tutup lagi. Putar lagi ke depan. And then inhale. Circle. Buka ke belakang. And then exhale. Tutup lagi ke depan. And then inhale. Circle. Buka ke belakang. And then exhale. Usahakan tanganmu serendah mungkin. Sedekat mungkin dengan lantai. Kalau dia tidak mungkin menyusuri lantai. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. exhale. And exhale. Buka tangannya. Tangan yang satu dibuka ke T position. Dadamu menghadap ke atas. Tarik nafas. Inhale. And exhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Sekarang saya akan berbalik arah. Membelakangi kamu. Untuk. Melakukan sisi sebelahnya. Perhatikan. Berbaring tepat di tengah matras. Tangan yang bawah terlipat. Ada celah kecil di bagian bawah. Tangan lurus ke depan. Inhale. And exhale. And inhale. Putar. Buka dadamu ke atas. And exhale. Inhale. Putar. Buka dadamu ke atas. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Buka dadamu ke atas. Tanganmu tetap di T position. Buka tangan satu lagi ke T position. Kamu ada dalam posisi rotasi. Coba panjangkan lutut kamu lagi. Supaya backnya lebih stretch. Satu kali nafas lagi. Inhale. And exhale. Tetap di posisi berbaring menyamping. Saya akan kembali menghadap kalian. Oke. Kali ini tangan bagian bawahnya lurus. Tangan yang satu ada di depan dadah. Ingat. Kedua hip bone kamu tetap mengarah ke depan. Bayangkan seperti kamu membawa kedua hip bone ke tengah. Clamp. Inhale. Inhale. Exhale. Pinggul bagian luar. Inhale. Exhale. Tarik masuk ke dalam dengan paha dalam. Inhale. Exhale. And inhale. Jaga small curve di bawah pinggang kamu. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Exhale. Sekarang lututnya tetap ada di atas matras. Angkat kedua telapak kaki kamu dan betis kamu. Clamp. Inhale. Elevated clamp. And exhale. Jaga kedua hip bone kamu tetap mengarah ke depan. And exhale. And inhale. 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 Satu kali terakhir. Inhale. 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 Letakkan kaki kamu di atas siku. Sikunya agak sedikit menjauh dari pundak. Jangan jatuh pinggangnya. Luruskan kedua kakimu. Tegakkan dadanya. Kaki atas naik. Setinggi pinggul. Flex. Inhale. Tendang ke depan. Dua kali. Inhale. Exhale. Inhale. Depan. Tarik ke belakang. Kunci perut kamu. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Letakkan kakimu. Sekarang. Bawah siku kamu ada di bawah pundak. Kita akan melakukan hip lift. Kedua kaki. Flex seperti ini. Seperti sedang berdiri di atas lantai. Menumpuk keduanya. Tangan di samping pinggul. Pinggangnya jangan jatuh. Inhale. Exhale. Angkat hipnya. Inhale. Exhale. Pundaknya tetap jauh dari telinga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dorong hips kamu ke arah langit-langit. And exhale. Inhale. Satu kali lagi. Exhale. Stay di sini. Tangan di pinggang. Angkat kaki atas. One. Dua lagi. Dua lagi. Luruskan lagi tanganmu. Turunkan pinggul. Sekarang kita side plank. Duduk. Posisinya kaki kanan saya ada di atas. Kaki kiri saya ada di bawah. Tangan kiri saya ada di atas matras. Telapak tangan lebih jauh dari pundak. Inhale. Exhale. And then inhale. Pinggulmu touchdown. Exhale. Ke posisi plank lagi. Inhale. Touchdown. And exhale. And then inhale. Down. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Down. And exhale. Down. Kita ganti sisi. Kita mulai dengan berbaring. Kita mulai dengan clamp. Heap bone mengarah ke depan. Bayangkan seperti kedua heap bone. Muka mu tarik ke tengah. Harus ada curve di pinggang bagian bawah. Saya turun sedikit. Oke. Buka. Inhale. And exhale. Dua lagi. Satu kali terakhir. Sekarang. Angkat kakimu. Elevated clamp. Heap bone-nya tidak jatuh ke belakang. Tidak jatuh ke depan. Inhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Tangan kakimu di bawah. On your elbow. Di atas siku. Sedikit lebih jauh dari bahu. Luruskan kedua kakimu. Toes atau kedua ibu jari kaki. Menempel satu sama lain. Berarti kedua kakimu. Sama-sama memanjang. Jangan jatuh pinggangnya. Kaki atas naik. Flex. Inhale. Exhale. Kek ke depan dua kali. Dua lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Bawa sedikit siku mu. Masuk ke dalam. Di bawah pundak. Kedua kaki menumpuk satu sama lain. Flex. Seperti berdiri di atas lantai. Pinggangnya jangan jatuh. Dadanya jangan jatuh. Inhale. Exhale. Hip lift. Inhale. Hip down. Exhale. And then inhale. Down. Exhale. And down. Dua kali lagi. And down. Satu kali terakhir. Stay. Tangan di pinggang. Angkat kaki kirimu. Dua lagi. Tanganmu lurus lagi. Bawa turun pinggulnya. Kita ke side plank. Sekarang. Kaki kiri saya ada di atas. Kaki kanan saya di bawah. Tangan kanan saya di atas matras. Sedikit lebih jauh dari pundak. Inhale. Exhale. Inhale. Touch. Exhale. Up. And then. Pinggul menyentuh. Exhale. Up. Inhale. Touch. Exhale. Up. And then. Touch. Exhale. Up. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Up. Kembali duduk. Oke. On your belly. Berbaring telungkup. Luruskan kedua kakimu. Luruskan kedua tangan ke depan. Saya akan mulai dengan mengangkat kaki kiri. Kaki dan tangan kanan. Inhale. Tangan kanan kamu ada di sebelah telinga. Lalu. Turun. Angkat tangan kiri. Dan kaki kanan. Turun. Sekarang kita akan angkat kedua-duanya. Tangan di samping telinga. And then exhale. Kita ulang lagi. Tangan kiri. Kaki kanan. Sorry. Tangan kanan kaki kiri. Turun dulu. Inhale. Tangan kiri kaki kanan. Exhale. Turun lagi. Sekarang kita akan angkat dua-duanya. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Tangan kanan kaki kiri. Exhale. Turun. Inhale. Tangan kiri kaki kanan. Exhale. Turun. Inhale. Kedua tangan dan kedua kaki naik. Exhale. Turun. Oke. Sekarang kita akan langsung naikkan. Mengangkat kedua kaki dan kedua tangan. Inhale. Exhale. Tekuk lututmu. Tekuk kakinya. Heels ke arah pantat. Luruskan lagi keduanya. Dan turun ke bawah. Inhale. Exhale. Inhale. And down. Inhale. Exhale. Inhale. And down. Inhale. Exhale. Inhale. And down. Satu kali terakhir. Exhale. Tekuk. Inhale. Lurus. Tetap lurus di sini. Kita akan swimming dengan kaki. Inhale. Exhale. And inhale. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. Kedua kaki lurus. Exhale Turunkan dada Turunkan kaki Letakkan tanganmu di samping bahu Dorong ke posisi child pose Stay disini sebentar Satu napas lagi inhale Exhale Saya akan memasukkan tangan kanan saya Ke bawah tangan kiri Rotasi dari pinggang Lihat ke sisi kiri Lihat ke ujung tangan kanan kamu Inhale And exhale Satu kali lagi inhale And exhale Kembali ke posisi semula Sekarang tangan kiri saya ke bawah tangan kanan Lihat ke ujung tangan kiri Inhale And exhale Satu napas lagi inhale And exhale Kembali ke posisi semula Sekarang kita ke posisi all four Spine nya netral Coba tekan ankle kamu ke arah matras Aktifkan hamstring kamu Saya akan mulai dengan meluruskan kaki kiri Tak the toes Tak the toes Lurus Tangan kanan Tangan kanan Kaki kiri Palm facing down Telapak tangan kamu menghadap ke matras Point kaki kirimu Inhale Exhale Angkat Tangan dan kaki Pertahankan pelvis kamu stabil Dua kali lagi Tarik tanganmu masuk Kakimu masuk Kita ganti sisi Tangan Tangan kaki kanan Lurus Tangan kiri saya lurus Point kakinya Inhale Exhale Angkat tangan Angkat kaki Pelvis stabil Dua lagi Tarik masuk tanganmu Tarik masuk kakinya Kembali ke posisi all four Neutralnya Spinenya netral Tuck the toes Double knees off Inhale Exhale Pelvis stabil Jangan di curl Jangan ditarik masuk tailbone nya Tahan perutnya And then exhale Knees down Inhale Tarik napas Exhale Knees off Inhale Down And then exhale Off Tahan dua hitungan Inhale Down And exhale Inhale Down And exhale Inhale Down And exhale Inhale Down And exhale Inhale Down Dua kali lagi Exhale Inhale Down Satu kali terakhir Exhale Inhale Inhale Down Good Sekarang Buka kakimu Selebar matras Posisi frog Flex telapak kakinya Seperti Menempel di lantai Seperti menginjak lantai Taruh Siku kamu Di matras Punggungnya tetap tegak Panjangkan tailbone kamu Dorong hipmu ke belakang Inhale And then exhale Kembali ke posisi semula Shoulders di atas elbow Inhale Dorong hipmu ke belakang Punggungnya lurus And then exhale And then inhale Dorong ke belakang And then exhale Satu kali terakhir Inhale Dorong ke belakang And then exhale Oke Kembali Ke posisi all four Kita akan melakukan sedikit lagi hip opening Saya mulai dengan kaki kiri 90 derajat Naik ke atas langit-langit Buka hipsmu Putar kakimu Taruh di lantai Angkat tangan kirimu dari matras Buka dadanya Inhale And exhale Inhale And exhale Putar tanganmu ke depan Kembali ke matras Angkat kakimu ke posisi semula Kembali ke all four position Kita akan lakukan dengan sisi yang satunya Kaki kanan saya terangkat ke atas langit-langit Inhale Taruh kaki kanannya di lantai Buka dada kamu Inhale And exhale Satu nafas lagi Inhale And exhale Putar dulu tanganmu Turun ke arah matras Kaki kembali ke posisi semula Kembali ke posisi all four Dorong sebentar ke child push Satu nafas lagi Inhale Kita hampir selesai Ada satu gerakan lagi Reverse all four Duduk Di atas matras Temukan sitting bone kamu Kakimu paralel Tanganmu Jari-jarinya menghadap ke depan Dorong dadamu terbuka Kedepan dan tinggi ke atas Inhale Exhale Dorong hips kamu ke atas Inhale Hipsnya turun Dadanya tidak turun Dadanya tetap membusung And then exhale Inhale Inhale Down Exhale Hamstring dan pantat Inhale Down Exhale Inhale Down Exhale Inhale Down Satu kali terakhir Exhale Inhale Down Down Saya Audrey dari Alaya Pilates Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates Terima kasih telah menonton